Biasa, oke Bisa lihat? Ya Berapa nih? 100 ribu Ya Kalau ibu tawarkan kepada kalian Ada yang mau? Pasti mau Ya Kalau seandainya uang ini Diremukan sama ibu Apakah masih ada yang mau? Kalau seandainya Uang yang sudah ibu remas ini Ibu lempar Ibu injak Hingga kotor Masih ada yang mau? Kenapa? Karena nilainya, betul? Karena kalian tahu Bahwa nilai uang ini Walaupun sudah diremas Walaupun kotor Walaupun sudah diinjak Dia tetap punya Nilai Nilainya itu ber Harga Begitupun Dengan kita Sayang ya Kalian jangan pernah Langsung Ngedrop Langsung Rendah diri Langsung Patah Jiwanya Hanya karena Diremehkan Diremehkan Hanya karena Dijatuhkan Hanya karena Dihina oleh orang Lain Siapa yang tahu Nilai Diri kita sendiri Selain diri Diri Sepakat? Kuat sayang ya Kalau nanti ada yang Menghinamu Meremehkanmu Merendahkanmu Pada dasarnya Yang dituduhkan itu Bukan dirimu yang Sesungguhnya Karena kalian tahu Nilai kalian itu Seperti apa So Bagaimana Ibu Agar Kita menjadi Manusia yang Bernilai Seperti uang ini Yang walaupun Sudah Diremas Dikotori Diinjak Dia tetap Diinginkan Oleh semua orang Karena nilainya Bukan karena Penampilannya Hanya tiga sayang Hanya tiga Kalau kalian Mau memiliki Nilai Dalam hidup kalian Tidak susah Ada yang tahu Tiga itu apa Satu Pengetahuan Dua Keterampilan Tiga Itu adalah Attitude Atau Sikap Kenapa Nomor satu itu Adalah pengetahuan Karena dengan Pengetahuan lah Keterampilan Sikap Atau karakter Kalian bisa dibentuk Kalau kalian Tahu Kalau kalian Paham Agar bisa punya Pengetahuan yang Maksimal Maka Gunakan Semua Indra Kalian Bukan Indra Indra ya Penglihatanmu Gunakan Untuk Membaca Baik Baik Membaca Buku Baik Melihat Sekeliling Baik Melihat Hal-hal Yang Bisa Kalian Amati Itu bisa Masuk Kedalam Diri Kalian Tentunya Yang Baik Baik Gunakan Indra Penciumanmu Dengan Baik Untuk Mendapatkan Pengalaman Yang Terbaik Kan Belajar Itu Tidak Melulu Hanya Menggunakan Indra Penglihatan Dicium Dihirup Disentuh Diraba Didengarkan Kita mendengar Juga Dikecap Betul Tidak Ini makanan Enak Enggak rasanya Dicicipi Itu proses Belajar Makanya Tadi Dalam Janji Siswa Juga Ada Belajar Dengan Bersungguh Sungguh Jadi Belajar Itu Tidak Melulu Harus Yang Namanya Di Dalam Kelas Nikmati Semua Yang Pancak Indra Kalian Tangkap Jadikan Itu Sebagai Pelajaran Jadikan Itu Sebagai Dewawasan Jadikan Itu Sebagai Pengetah Kuan Kalau Kalian Sudah Tahu Maka Kalian Akan Punya Ilmunya Kalian Akan Paham Barulah Masuk Kedalam Level Berikutnya Yaitu Menguasai Keterampilan Keterampilan Apa Saja Ibu Yang Harus Kami Kuasai Ada Tiga Ada Hard Skill Ada Life Skill Ada Soft Skill Belajar Nanti Ibu Kepala Itu Ngomong Apa Apa Itu Hard Skill Apa Itu Life Skill Apa Itu Soft Skill Pelajari Itu Agar Kalian Bisa Lebih Berkembang Bukan Hanya Badannya Yang Berkembang Ya Tapi Lebih Kepada Wawasan Kalian Kapasitas Diri Kalian Itu Harus Berkembang Lebih Baik Dan Yang Terakhir Ini Adalah Kunci Karena Kalau Nilai 100 Ini 1 0 0 Maka Angka Satunya Ada Di Yang Terakhir Yaitu Apa Sikap Attitude Tanpa Attitude Yang Bagus Tanpa Sikap Yang Bagus Tanpa Karakter Yang Bagus Maka Pengetahuan Dan Keterampilan Nilainya Akan 0 Lepas Sikap An